Intro Dalam rangka upaya penjagaan masuknya nilai radikalisme, intoleran dan terorisme kepada generasi muda, Kepala PNPT Komunjumpol Dr. Boy Rafli Amar mengadakan silaturahmi kebangsaan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU, Rabu 2 Desember 2020. Rektor UINSU Prof. Dr. Syahrin Harahap mengapresiasi perhatian Kepala PNPT pada pendidikan generasi muda dan berharap bisa memberikan kontribusi pada upaya diradikalisasi dengan mengintegrasikan dikotomi keilmuan dan agama sebagai upaya moderasi beragama. Terima kasih sudah menonton!